Survei ini yang kita coba itu Yang jelas kita tadi sudah memutuskan akan di atas yang tidak boleh ditambil Gitu Pak ya Nanti kita akan diskusi dengan pengusaha itu Bisa tidak kalau kita lakukan langsung komponen ini di Jakarta Ini Pak ya Pak Tanda Pak Yashu Kami akan temui pengusaha Dengan sistem bisnis yang transparan Tanpa kumli Bisa tidak Jakarta langsung menerapkan misalnya 100 item atau 100 item Jadi patokan Kalau tidak bisa kita tetap kembali ke dalam 20 item Tapi cara hitungnya tadi Pak Iqbal bisa nyata tadi Iqbal ya Jadi yang rata-rata kecepat itu adalah Dari Januari prediksi Januari 2013 sampai Desember 2013 Ini yang kita hitung Pak Ini dasar kita adalah dari yang terakhirin Oktober berapa yang mau tetapkan Soal pendatapan kita tunda bisa ya Pak? Udah bisa tunda Jangan Pak ya Jangan lupa Jadi maksudnya Jadi maksudnya gini Pak Wakil Biar orang di Senangri itu ngomong saya Pak Karena kemarin sudah membuat buram situasi buru di Jakarta Jadi kan selama, eh tadi kan gak usah ngomong Maksudnya dari dinas apa coba gambarannya Dengan angka yang sudah dimunculkan dengan begini-begini Itu Pak dari saya, terima kasih Saya jelaskan dulu Tepatnya sudah hasil saya, tadi saya sudah panggil Saya sudah tanyakan, kemarin sudah menyatakan ini semua tidak diputuskan Kalau diputuskan pasti dipecat dong, kan menunggu saya Ini ada TV semua Itu sudah jelas Jadi kita yang mengkaji Yang jelas Sebelum bicara ini Kami putuskan pasti di atas Depok Karena beliau bilang Depok kan lebih tinggi Lalu dong dikaitkan Soal koreksi kinerja kepadanya Jangan terbang umum Pak Tadi masukin sama CSN Jadi kita evaluasi Di sini bukan orang-orang penghakimi Pak Yang pertama saya ingin balik ke awal lagi Pak Angka 2799 itu Tolong dipegangkan terat Yang kedua Bahwa kita jangan lupa juga ada upah sektoral Yang selama ini justru di sektoral kita sering berselisih Untuk itu alangkah baiknya upah sektoral Upah minimum itu dijadikan dalam satu paket pembicaraan Kita diputuskan besar Tolong Bekasi bisa melakukan seperti itu Dan itu pun tidak akan mempersulit Tekan-tekan Dewan Umum Pak Dan juga dinas untuk melakukan hal itu Oke kita keren Pak ya Jadi usulan penertawannya Terus lagi Pak Ada lagi Pak Ketika upah minimum ini teras selesai Kami minta untuk outsourcing Pak Outsourcing ini udah dilahirin aja Terutama di Jogoditabek ini Gakatan outsourcing lagi Gini Pak saya ingin Pak Jokowi bukan presiden Pak Tapi kami sudah perkirakan Menghilangkan outsourcing ada sebecara Saya suatu perjuangan itu saya di DPR Saya malu Pak Kofi Koi Planning Service di DPR Itu outsourcing gantaran permainan Dua tahun tender yang menang perusahaan lain Ya over lagi Jadi 0 lagi Yang menang lagi over lagi Itu namanya itu betul-betul main-mainan Tapi saya tidak bisa Karena saya mau membuat tandingnya Orang-orang outsourcing itu Saya akan kasihkan kepada tempat usaha Saya akan membangun Kami akan membangun Kejar promisasi seribur di pasar Saya sudah tugaskan Kedipasar Jaya Mencari lahan-lahan Yang mana ada pasar-pasar yang lame Jadi menyimpan Pak ASB Bapak Tau Itu masalah di outsourcing Untuk beli tanah Kami bangunkan pakir sama outsourcing Supaya orang-orang outsourcing itu Akan mau jadi bila swasta Sehingga nanti orang outsourcing Akan pusing sendiri Sekarang mereka soal uang pak Bapak gak mau kerja Sekarang bapak gak percaya pak Saya pernah tekan Bupati pak Kalau dikondisi 2 pak Saya minta Naikkan gaji PTT Sama dengan gaji minimal pangkat terendah Kalau tidak Tidak boleh ada honorer Wah saya garak pak Saya menyusun aparatus sipil negara pak Apa kata Bupati Ya sudah Kalau mau maksanya kami pecah saja Karena itu gaji dari PAD kami Kalau PNS Gaji dari APBN Saya pecah saja Bapak saja urus Lalu kita tanya Selama yang honorer Pak kalau dipecah lebih baik gaji segitu saja lah pak Kenapa? Karena masyarakat itu susah pak Miskin pak Jadi akhirnya Saya mau di demo dan honorer pak Ini jangan Jangan Salah lagi Supaya jangan bapak melakukan peraturan itu Nah jadi pak Kita tekan Nah kita mau tekan Nah itulah kesulitan hari ini Bapak tanya sama obsorsi Buru-buru Jadi pak saya keluarkan uang saya Satu juta setengah pun lebih baik pak Dapat tidak kerja pak Tapi bapak tau gak Ironisnya jangan Tukang jual teh botol pak Di tempat yang ramai pak Dia mesti bayar preman sama upeti Oknum-oknum sekol PP Itu 50 ribu sehari Jualannya lagi Soto Egotol Jadi dia sepulang mampu Lebih hebat dari obsorsi Jadi gini maksudnya pak pak Maksudnya bini Jadi saya mau jual itu Saya gak bisa penuhi Kawan-kawan kami Winarso mengatakan bahwa Adalah obsorsi yang sekarang ini adalah Mafia Buka juga Kalau obsorsi pekerjaan Ya itu gak ada masalah Karena obsorsinya orang Masuk orang harus bayar 2 juta sampai 3 juta Setiap bulan harus dipotong 300 sampai 400 ribu Kalau paladinas gak tau gak mungkin Gak mungkin Kalau paladinas gak tau gak mungkin Ini bagus Ada TV Sekarang kasih saya bukti Kasih saya bukti itu Kalau sampai ada obsorsi yang main seperti itu Kemudian kabut perusahaannya segera Itu bisa coba ya? Bisa 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 Jangan di media Yang mana ada bukti-buktinya Yang mana ada bukti-buktinya Sekarang handphone tanggi-tanggi Gini pak Jadi kalau ada obsorsi ini plus Bapak jangan bodoh pak Bapak rekam Diam-diam pak Ya Direkam kasih saya pak Saya demen kayak gitu Ditorang buru-buru rekam Nanti ada bukti dong Iya Banyak buktinya Sampai orang asing Sekarang saya mau tanya Kapan bukti kasih ke saya? Oh saya jauh-jauh Cari di gedung Sumitlas Sumitlas itu kan Jakarta Nah namanya Fujistab Itu orang Jepang Ngurusin osor Sing dan maga Gitu loh Kadang-kadang buru-buru itu Waktu saya minta ke mereka bukti Aku Sama saya pernah ngurusin umum ini Takut ngomong Tapi kini kepada dinas Kepada dinas tolong dihidiki soal ini Dan kita minta penerimaan pegawai Harus transparan seperti saya soal rumah Jadi kalau proses outsourcing yang terima pegawai tidak transparan Soal tes Soal diumumkan Daftar tunggu siapa Cabut izinnya Terus Saya kuatir tapi ada yang tidak berani bersaksi Jadi kemarin kini bapak kub Kemana saya ketemu dengan pamer narker Pamer narker yang mengeluarkan peraturan Itu tentang outsourcing Dan 95% itu seperti sama moratorium Semua outsourcing Semua outsourcing akan dimatikan dulu Dan itu akan dibuat Mudah-mudahan dalam wabungan ibu ini Ini juga tidak jelas Orang asing pun itu Kain outsourcing di negara kita gitu Izin itu dari mana Kudistar-kudistijak itu Kamu toh Baru orang asing pak Baru orang asing bisa buat outsourcing Ada Oke Gini pak Kalau udah kementerian Jangan sungguh kami pak Gak bisa pak Kasian pak Jokowi Bukan presiden Karena kamu jadi presiden ya Itu nanti Jangan kosik Jangan kosik Jangan kosik Tapi gini kawan-kawan Kita terima masukan itu Tolong kalau ada masukan Tidak transparan Ruangan saya ini bebas Tidak ada seorang Siapapun boleh menghadap Bapak-bapak Tidak ada ruangan saya Ya kalau tidak ketemu saya Kalau setahu saya yang terima Tolong catat handphone Setahu saya Siapa Terima yang berapa Tolong sms saya Jangan sampai ada Opium staff menyembuhkan Sudah tokoh-tokoh Jelas ya Akron mainnya ya Saya kira cukup Dan suara juga Pertama kali ini Ya pak Jadi seperti Seperti apa pak Prosourcing Ilustrasi aja pak Pak kita yang berlapang Di sebuah perusahaan Yang karyawannya Kira-kira 200 orang Itu Hanya tiga orang Yang karyawan tetap Selebihnya adalah Oksorsi Hubungan kerjanya itu Perusahaan memberikan Uang kepada Pihak Penyedia Jasa pekerjaan itu Kemudian dia yang Memberikan gaji kepada Karyawan itu Dan Yang diterima adalah Ya borong-borong upah minimum Pak Dengan banyak Potongan-potongan Akhirnya cuma 800 ribu Ini fakta Dan itu ada di Kawasan ilustriklo galuh Sekarang begini pak List yang dapatkan manusia itu Bapak kasih ke saya Namanya Kita kan Tapi pak Itu Penyedia jasa pekerja itu pintar Dia tidak menyertakan Nama perusahaan Hanya Secari kertas aja Makanya pak Ini kesulitan Kesulitan Sekarang berani gak Pegawai-pegawai itu Jadi saksi Testimoni Berani Berani pak Berani Berani Kalau itu oke Kita akan turun ke lapangan Turun ke lapangan pak Atur jadwarnya Tapi jangan Jangan pakai rame Dia mau timut Saya tidak mau ada anarki Enggak 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 Saya tidak mau ada merusak perusahaan Enggak Enggak Kita jodoh Kita akan dengarkan langsung Saya paling kuatir Buru tidak berani Testimoni Berani 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 Saya sudah tahu Kemarin Berani Berani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berani Ya Ini menyambut dengan Foto yang disambung tadi ya UMSP Dimana sebenarnya UMSP retail Tanggal 25 Januari 2012 Di awal pengumpahan Sudah menetapkan UMSP retail Kurang lebih minimal 5% Ada tapi Ketika awal Februari 2012 Sini langsung Dewan pengumpahan mengandung Enggak tahu Apakah hal ini Karena adanya suatu Berjumpah murah Atau apa Dan kami sama sini-sama Nah hal tersebut Kan udah diketok Pahalu Udah oke Udah masuk UMSP retail Kok jambung lagi Pak jadet suatu pemerintah Bapak kasih saya laporan Kenapa alasan ini Pemerintah itu Perpur Pemerintah 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 Dikanyikan Pemerintah 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 Saya tak lupa Soal retail Punya UMSP Tahun 2012 Jadi pagi sama gepanimal Ketapa jadi turun Dan ketapa kita kalah sama pemerintah Itu mesti ada Untuk selanjutnya Bagaimana kalau kita perusahaan seperti itu Masihnya kawan-kawan di bawah juga Saya mewakili di kawasan Merika Nusantara Yang matahari wanita semua Bagi bapak mungkin dia teman-teman saya Banyak pelecehan seksual pertama di sana Pelanggaran kontrak kerja Saya tahu diatur dalam undang-undang 13 kontrak kerja ada Tapi kontrak kerja yang tidak mau selain Tiga bulan, dua bulan Sampai nanti percayaan lagi empat bulan Itu pelanggaran peraturan gak kalau bekerja tiga bulan? Pelanggar Tiga bulan gak ada apa disitu Tapi kadang-kadang gini bak Kadang-kadang kita mau teges bak Ini orang kurang ajar bak Karena yang mau melamar kerja terlalu banyak bak Kalau begitu persoalan Kalau melamar kerja terlalu banyak Pak disana penilasan terhadap guru Pertama yang guru dari Bekasi Ini antasan-antasan orang-orang kita juga Yang menurutnya Atau orang-orang kerabaya Nisontolo Dia mereka kontrak tiga bulan Mau diperpanjang dipanggil lagi Itu mau kasih gua gak? Sekian gua perpanjang nih Tiga bulan lagi Bahkan bukan tiga bulan lagi Kadang-kadang itu yang saya bilang pelecehan Terhadap wanita banyak di KBMI Ini yang gak pernah di ekspor Gitu Saya tantangin kok TV-TV Masih TV tersembunyi Gitu Saya jamin istri saya kerja di situ pak Istri saya pernah cerita sama saya Itu melihat manajemen disana Tapi Nah itu kemudianlah di bawah pak bilang Burunya gak berani secara Solusinya gimana pak? Solusinya pengawasan 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 di tiap-tiap Suku dinas Ini harus bekerja Kita perlu pasang kamera keberatan gak pak? Enggak Enggak keberatan Jadi gini pak Saya mau instruksikan Semua interview pegawai Perusahaan-perusaha harus pasang CCTV Kalau dia yang mau pasang CCTV Karena dia cuma cuman ngintai orang kerja boleh Kenapa? Karena bawa ke ruangan untuk interview Jadi ada CCTV Bapak? Kejauh peraturan pak? Oke pak itu Ini langsung pak Kita instruksikan Semua interview yang beruang tertutup Harus ada CCTV Walaupun itu menjadi milik perusahaan Tapi ketika ada olah-olah Kami akan minta itu dibuka Tapi perintahkan sulit Oke Kembali pada Ini soal-soalan Kenapa mereka bisa mau begitu? Karena memang upahnya murah Upah Garmin nih pak Paling murah Saya mau sama kawan-kawan Garga Metal, Mileng apa Upahnya tinggi mau berduang Kita perempuan semua Mau berduang ini Takut-takut Takut ditemakkan itu Upah pak yang terbetul Itu tadi Kalau upah itu solusi juga Saya kira udah hari ya Saya kira udah hari ya Oke Nama-sama Oh ini Nama-sama Sebentar Kita pemberi layan ini Masing-masing Federasi Kita kasih kesempatan Walaupun ingin sebentar ya Oke Oke Sebentar Jangan semua ngaku ya Sempat itu dari saya Sekarang jadi layan dulu sekarang Kalau disampingkan ada Kita menghargai Silahkan Kalau orang gak mau Kalau gak Langsung Langsung dari Yang pertama Saya minta Sebagai Wakil Gubernur Pengawasan Suku Dinas Itu tolong kerja Jangan di kantor Kalau banyak permainan Suku Dinas Pengawasan Jelas Konsorsing yang pelanggaran banyak Jelas mereka Hanya duduk-duduk Selalu jawab Pengawasan tidak ada Kalau dia seperti Pak Ahm Dan Jokowi Kontrol pelapangan Saya yakin selesai Solusinya sekarang Sudin-sudin harus Turun ke lapangan Ketemu beliau Saya mau Semua bebek berit Ada foto Dan tanda tangan Dan satu lagi Pak Harus menemui Sikret-sikret pekerja Karena banyak Saya sendiri menemui Menangkap Sudin-sudin Langsung masuk ke perusahaan Dan aturannya pun ada Harus ke serikat pekerja Jadi gini Pak Saya langsung putuskan Bikin aturan Kalau sudin-sudin Ada kewajiban Menunjungi Aturannya ada Karena ada tambah aturan Harus ada tanda tangan Atau foto bersama Jadi kalau bapak-bapak kerjain orang saya Foto dari saya pun sesat Jadi kita kan foto Tulik-ulikin Sudah terima masukan Ada foto Ada tanda tangan Sehingga nanti saya ketahagi Sudin-sudin Sudin-sudin Kadit itu adalah Untuk Karena kunjungan Ada fotonya Ada Aspirasinya apa Dan ada tanda tangan Setuju Pak ya Setuju Kamera setuju Pak Jadi kita maaf Teman-teman Di sana masih ada Pemanasan Jadi kita minta Waktunya sebelah-sebelah aja Untuk ASBSI Ya Pak Gubernur Jadi ini bawahan Bapak juga Di Jakarta Timur Tentang kepengawasan Tentang kepengawasan Pak Wakil Jadi terkait masalah Di present flag susu bendera Pak Saya sampaikan Itu pengusaha Belanda Sangat ketat pengawanannya Walaupun itu salah Jadi itu Walaupun itu salah Pak Kami aksi di sana Sudah satu bulan Keputusannya Subudiras Tenaga Kerja Jakarta Timur Menyatakan bahwa Setelah Dibacakan di atas mobil komando Seperti Bapak tadi Orasi di sana Kau bisnis Tapi setelah Sudah menjadi keputusan Itu ada permainan Nah ini yang minta Minta saya Bila tidak melanjutkan Yang kedua Mengenai Aparat kepolisian Sebenarnya Pak Ini kan Ini kan sudah Kasus ya Ini Pak Saya minta Kekanin Langsung kasus Present flag Kasih saya laporan Tapi semua Semua demo Semua demo Semua kunjungan Harus dibuat Topulat dan kulis Apa yang Dikaspirasikan Terus ada tanda tangan Ini aturan main Baru Pak Tadi Kawan-kawan Semuanya Minta maaf Ini kasus Kita Ini Sudah jam Satu Siang Sudah jam Satu Siang Sudah 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 Kita Sudah Untuk Tidak Jadi Profensinya Kita sepakati Biar Sama-sama Kawan-kawan Itu Biar kita Tahu Hasilnya Apa Yang mau kita Sampaikan Masa laptop itu banyak, pasti pakai catan nunggu Kampungan banget itu Air Blackberry pakai awang, bintang laptop, penyiliaran, puluhan miliar Karena satu laptop pencet ketik, tau boleh Ada dua ketik ya Jadi gini Pak, kita putuskan Nanti kita sepakat bahwa tidak boleh ada rata-rata dari yang seperti 22K Udah ketik belum itu? Udah ketik ya? Lu orang paling hebat Ada laptop di depan mata, lu ketik, tulis pakai tanah Kalau stay low, nggak? Kalau stay low, gua maafin Gancur Cari sementaris yang bisa ketik dengan sepuluh jari Kalau ketik sebelas jari, ya mati, tulis tangan lebih cepat Kalau sepuluh jari, maksudnya ketik lebih cepat Apa dia orang saya? Lagi si Tony Habis si Tony, saya tidak mau lagi low-to-land yang pakai tanah Saya tidak mau rapat penting, saya sudah kasih tau semua masih ngeting Kasih dua orang buat saya Bisa keganggian mereka Jadi, mohon maafin, ini soal internal Ini tempat kita maklum aja Jadi, kita sempatkan lagi Bahwa tidak boleh lagi ada rata-rata dengan sebelumnya Sebelumnya Ya Dan ada justru rata-rata ke depan, kalau mau Gitu ya Pak, ya Dan ini sudah kita putuskan, tidak ada keputusan hari ini Dan kita putuskan 2 November Kita akan ketemu pengusaha-pengusaha terima Bapak-bapak diundang lagi datang Tapi gak usah 2.500 lagi Pak Temaat Perwakilan yang panjang ini Terserah, tapi Pak 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 ini boleh Jadi, maksudnya perwakilan 2 November kejar janji Yang berapa Pak? Yang berapa Pak? Yang berapa Kalau 10, kalau setengah 8, terserah AC, setengah 8, sudah dikantun Kalau jam 10, oke ya Yang berapa 10, sampai makan siang lagi di sini ya Oke, kita teruskan kita bahas Jadi, soal pengupahan ini Jadi, PR kami adalah PR kami Periksa seluruh outsourcing punya perusahaan juga Dan buruh punya PR, tolong rekam Lalu, kalau interview seperti itu Kita sudah instruksikan pasang CCTV Walaupun CCTV punya dia Kalau kita datang, minta videonya tidak ada Sebesar, tidak ada lapor Jadi, ada perjalanan seksual, tadi press CCTV Kita datang, ada jam yang tidak sesuai Tolong buruh juga ingat ke kawan-kawan Waktu interview dicatat tanggal berapa, jam berapa Karena kami akan gampang mengecek CCTV-nya ya Lalu kami akan mulai mengkaji yang 122 item Ini bukan dari kita Ini kita akan mengkaji 100 item, 122 kita akan ganji 122 macam itu Jadi, kecewa saya kira sudah oke Pak ya Kami juga akan mencari Apakah betul agak mafia umpah murah Kawan buruh tolong bantu kami Kalau dia datang Ya, ini kawan-kawan mafia Kalau umpah tadi sudah UMP dan UMSP itu disamakan Satu paket Diputuskan dalam satu paket Dan soal detail apapun Kita Jakarta tidak boleh Di bawah Yang boleh ditambah Terus, lebih tinggi Karena Jakarta pimpin Bapak-bapak juga jangan suka pinta sumbangan sama perusahaan ya Untuk ulang parahun, macam-macam Kami tidak suka tuh sumbangan Urutan Jadi, jangan membebankan perusahaan dengan biaya-biaya SPRW yang macam-macam Tidak boleh lagi Nanti ulang tahun, sumbah pemuda Hari apa, hari apa Hari parawan Tidak boleh lagi Supaya ini tidak hilang biayanya Ini dibubankan ke bapak-bapak Ya, ini Saya sebenarnya tidak suka pakai istriahat kaum buruh Saya lebih suka istriahatku bekan kerja Itu saja ya Kita ketemu kembali Saksi-saksi bapak Tolong punya masalah kasus-kasus Jangan di sini Mulai siang sampai besok Bisa serahkan ke saya Kecuri Jukat Jukat kita itu Makanya 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 Kita itu dulu Notulensi itu yang kita sepakapin Yang mana Biar nanti Pak Wakil Gubernur juga melihat Kita melihat Tulis Biar tidak terlalu lama Bapak, banyakan Notulensi itu Bapak, banyakan Notulensi itu Tolong-tolong Notulensi langsung dari sini Pak Irman Notulensi Binar-binar Notulensi di sini Dan tadi Untuk saya yang ke MSB Ini bisa penting masalah kita Biar nanti Biar nanti Ayo saya Dengan Saya yang lain Jadi saya Sampai 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 terkesan ada dipaksakan bahwa hari ini jam 2 itu akan ditetapkan sehari terima kasih kesempatan diberikan selamat siang semuanya kemarin kami dari forum DKI sudah mengusulkan selain sektor retail yang menjadi sektor umpulan ada dua sektor yang selama ini memang tidak dimunculkan ada perkayuan ada grafika dan printing jadi kesempatan ini spek kami mengusulkan ini menjadi sektor umpulan sehingga nanti ditetapkan 2013 supaya dibentukkan upah sektornya terima kasih dari itu sudah masuk di dalam tadinya tidak sampai dasar kalau MSP itu sudah ada jadi semua oke ya silahkan baik berhati-hati saya hanya mau menyampaikan faktan bahwa saya menurutkan juga diberi kembali terima kasih data pada saat kami rapat itu itu 942 kemudian bercakap jadi makanya pada saat kita 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 itu sudah ada seribu tujuh jadi ini ini pastanya itu mudah yang kita 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 ini kita sepatutnya tolong evaluasi kasih kepada kami perusahaan yang bertambah itu apa saja alasan namanya kenapa kita harus kaji saya minta besok sudah kita masuk juga sama dengan kita akan kaji berlainan masalahnya begini kami minta kepada ini terakhir ya terakhir ya terakhir yang ini terakhir ya sudah terima kasih pak kami hanya mohon ada beberapa perusahaan di KBN pada saat mereka mereka ada yang kabur jadi keadaan karyawan di perusahaan menjadi terbengkalai karena mereka tidak bertanggung jawab atas maka tadi kalau kasus sudah dibilang kita sepakat kasus ya kita maaf kita maaf kita maaf oke jadi kita sesuai cukup penjual masukan warung buru Jakarta melalui federasi masing-masing dan Dewan Keupahan masing-masing selama ini kami FSPMI bersama bantuan yang lain selalu hadir untuk mengawal rapat-rapat dengan keupahan nah saat ini ke depan FSPMI faktanya tidak masuk lagi ke dalam anggota Dewan Keupahan dari FSPMI yang saya dengar dari DPW timur masingnya adalah bahwa ketentuan juta peraturan komponisi itu dirubah dari yang tadinya jumlah anggota menjadi jumlah keupahan 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 sementara 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 lebih besar dibandingkan keupahan 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 2001 tahun 2001 karena di situ keterwakilan Dewan Keupahan itu bukan dari jumlah banyak PUK pak anggota walaupun dia 10 tapi anggotanya 10 dia bisa masuk pak tolong dilihat dulu itu undang-undang itu menerima dari permen memastikan buat urus terima kasih pak oke saya kira udah cekat ya bu bu makan sekarang tinggal sekarang mengaturan perhatian setelah makan selesai nanti dibaca baik pak nanti kira-kira pakai kira makan kita siap siap Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.